Intro Timan Pemilih, sebanyak 20 orang serikandi penyelenggara pemilu di KPU dan Bawaslu, Kabupaten Kota, Sesumatra Barat mengikuti kegiatan workshop dengan tema Memperkuat Kebijakan Responsif Jandar di Penyelenggara Pemilih Maksudnya pada hari ini kita akan mengadakan workshop dengan tema Memperkuat Kebijakan Responsif Jandar di Penyelenggara Pemilih Tentu tema ini bagi kita semua, terutama bagi kita, kaum perempuan, ini sangat menarik Ini merupakan isu yang sangat menarik bagi kita, terutama kaum perempuan Karena apa? Karena memang keterwakilan perempuan di Lembaga Pemilih Negara Pemilih Ini sebenarnya merupakan salah satu faktor yang bisa ataupun dapat mendukung Adanya terbijakan responsif Jandar di Penyelenggara Pemilih Kegiatan ini merupakan kerjasama antara perkumpulan untuk pemilih dan demokrasi Dengan KPU Provinsi Sumatera Barat Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 Dilaksanakan di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat Dan berlangsung selama satu hari Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi workshop dengan tema merancang kebijakan responsif Jandar Dan sesi ini akan dipanju objek tim fasilitator dari penungguan Dari dua forum ini, sebenarnya di Bali dan hari ini di Sumatera Barat Kita bisa merancang sebuah desain kebijakan yang memang betul-betul mengatur responsif Jandar Jandar mainstream di internal lembaga KPU dan juga Bawasuk Bukan hanya pada tahapan seleksi Bukan juga hanya pada tahapan-tahapan kebijakan Tetapi secara desain kebijakan Dari kegiatan ini dilahirkan beberapa rekomendasi Yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan pada lembaga penyelenggara pemilih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.